Kan kalau kemarin Demokrat sama Nasdaq itu positif dan menyinggung ada nama wilayah Jawa Timur gitu untuk pemilihan dan supaya bisa merauh suara di sana. Nah kalau PKI sendiri sebenarnya yang diungkatkan KJK itu apakah benar juga untuk merauh suara di Jawa Timur? Secara umum Indonesia nggak Jawa Timur atau Jawa Tengah aja karena yang harus dijaga seluruh suara di Indonesia. Walaupun konsentrasi Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sebagai pemilih terbesar layak untuk dipimpin makan. Tapi benar nggak sih Pak ada nama Bukoh Pipah juga termasuk di dalamnya? Saya tidak ingin bicara atas nama tim ya karena nanti tim Bukoh Pipah karena punya kekuatan tiga. Satu dari Jawa Timur, dua latar belakangnya Nahdata Ulama, dan yang ketiga perempuan. Jadi punya banyak. Tetapi lagi-lagi kelebihan masing-masing calon wakil presiden yang diusulkan masing-masing banyak. Dan kita nanti lihat mana yang paling pas yang bisa memberikan, kan dua kan, elektabilitas mas Hanis bertambah secara kuantitatif. Tapi secara kualitatif dia juga bisa berkaitan bersama mas Hanis sebagai duit tunggal harapan kita. Karena berat sekali bangsa ini harus betul-betul bersatu presiden dan waktu presiden. Tiga partai di KPT sendiri kan udah deklarasi ini Pak ya. Ada kemungkinan nanti bila mau kedekat akan di deklarasi bersama-sama soal cowok pres atau? Insya Allah. Tepatkan saja. Lebaran atau kebahagiaan gimana? Kalau saya sih lebih cepat lebih baik. Tetapi kan banyak hal harus dipertimbangkan. Dan pertimbangannya selain pertimbangan elektoral juga mungkin, kan saya mau nyebutnya milestone, stepping stone-nya bagus nggak nih momentum-nya gitu. Kemudian ketemu di bulan Rome Mountain yang penuh berkah, ada keberkahan bagi KPT ini. Terima kasih.